Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du Saya Sofwatun Nida Syatiri Ingin menjawab pertanyaan dari Instagram Salam Yang menanyakan bagaimana mengatasi jam istirahat Atau jam tidur yang berantakan saat di bulan puasa Baik, sahabat salam yang dirahmati Allah Memang ketika masuk bulan Ramadan Kita terkadang memiliki perubahan jam atau waktu tidur Tidur malamnya bisa lebih larut Karena biasanya ada ibadah taraweh Dan bangun paginya bisa lebih awal Karena adanya ibadah sahur Maka bagaimana cara mengatasinya Supaya tidur kita masih cukup Atau tidak berantakan Baik, kita bisa mencuri-curi waktu Kita bisa mencari waktu tidur yang baik Asalkan di waktu yang bukan waktu yang makro Kapan waktu yang makro untuk kita tidur? Setelah subuh atau di waktu pagi Kita bisa ambil waktu di sebelum atau menjelang sholat zuhur Atau yang nabi sebut sebagai koilullah Itu adalah tidur siang sejenak Menjelang masuk waktu sholat zuhur Dan tidur di situ adalah tidur yang disunahkan oleh baginda Rasulullah Dan juga buat sahabat salam yang mungkin bekerja Bisa memanfaatkan waktu istirahat untuk tidur sejenak Kenapa? Karena kita tidak harus menghabiskan waktu untuk makan siang Kita bisa memanfaatkan waktu untuk istirahat sejenak Supaya tujuannya malam hari Kita bisa tetap bertenaga untuk melaksanakan sholat Khususnya sholat sunnah taraweh Yang memang dihususkan hanya di bulan suci Ramadan Tapi jangan sampai kita juga menjadikan tidur sepanjang hari Mungkin ketika di hari libur Atau buat teman-teman yang tidak bekerja Menjadikan dalil bahwa naumus soim ibadah Memang ada dikatakan bahwa tidurnya orang berpuasa adalah ibadah Tapi yang perlu difahami Jangan sampai kita tidur sepanjang hari Dari setelah subuh Kemudian bangun zuhur hanya untuk sholat Tidur lagi bangun-bangun asal hanya untuk sholat Nah ini yang salah faham Karena apa? Maksudnya tidur orang yang berpuasa itu adalah ibadah Kalau tidurnya saja ibadah Apalagi amalan-amalan lainnya Maka bijaklah kita dalam menggunakan waktu-waktu kita di bulan suci Ramadan Jangan sampai kita disibukkan dengan mengerjakan perbuatan yang sia-sia Mudah-mudahan puasa kita insya Allah menjadikan kita menjadi semakin pribadi yang bertakwa Dan menjadi memiliki badan yang insya Allah lebih sehat lagi Terima kasih sahabat salam Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax